Intro Selamat malam jemaat terkasih Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 17 Februari 2021 Dan salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan Pandemi belum berakhir Masa pandemi saat ini juga banyak merubah perilaku hidup manusia Baik dalam hal kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, ekonomi, bahkan spiritualitas Saat-saat seperti ini banyak orang-orang mulai mencari Tuhan Hidup ini adalah kesempatan Sebagai umat percaya kita telah menerima anugerah keselamatan dan menerima berkat Tuhan Namun mampukah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadiratnya Selamat menikmati 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 Dan kalaupun kita saat ini dalam keadaan sakit, tubuh kita mungkin terserah batuk, flu, pilek, atau gangguan pencernaan atau penyakit yang lain. Kita berdoa, kita bersabar, minta kekuatan, minta kemuliaan, dan minta kesembuhan dari Tuhan. Tetap terus-menerus berdoa saudara-saudara, jangan putus asa, jangan pernah bosan untuk minta-minta kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar keluh kesah doa dan permohonan yang kita naikkan dengan ketulusan hati kita. Saudara, bacaan kita hari ini sesuai dengan sabda bina umat malam dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 4, dan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes yaitu salah satu murid Tuhan Yesus. Surat ini ditulis setelah kehancuran Yohanes pada tahun 70. Dan penulis surat ini diakini juga dia menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes yang lain. Surat 1 Yohanes tidak memberitahukan jemaat yang menjadi alamat suratnya dengan jelas. Namun meskipun demikian, saudara, penulis surat ini punya gambaran tentang pembacanya. Dan dalam surat ini kita mendapat kesan yang begitu kuat, coba kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, bahwa para pembacanya itu adalah orang-orang Kristen yang dikenal baik oleh penulis surat Yohanes ini. Bahwa dikatakan saat itu secara keseluruhan dalam bacaan kita, ketiadaan perkenalan di dalam surat ini mungkin disebabkan juga oleh karena jemaat yang menjadi alamat surat ini mengenal penulisnya dengan baik. Sudah-sudara yang dikasih alamat surat Yohanes, sumber-sumber yang ada, yang ada di dalam buku yang saya baca, memberikan gambaran bahwa Yohanes pindah ke Ephesus. Yaitu setelah Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Roma di tahun 70. Pulau Matmos itulah yang menjadi tempat pembuangan Yohanes berada di barat daya Ephesus. Memang tidak begitu jauh tempatnya dari Ephesus, saudara. Jadi dapat diandaikan bahwa jika sang penulis yang menulis surat ini adalah Yohanes, atau bahkan juga ada penikutnya Yohanes, maka surat ini ditunjukkan kepada jemaat yang berada di wilayah Asia kecil, di Ephesus, maupun juga yang ada di sekitarnya. Dari beberapa sumber kita dapat memperoleh gambaran kondisi jemaat di sekitar itu. Yaitu yang pertama jemaat yang menjadi alamat surat 1 Yohanes ini adalah jemaat generasi kedua. Bahkan generasi ketiga yang sudah tidak punya semangat apa-apa lagi. Tidak punya semangat yang besar. Seperti halnya juga ada generasi pertama untuk menunjukkan kekudusan hidup, pola hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia. Terus kemudian juga ada ketika mereka berhadapan dengan dunia yang ada di sekitarnya. Ada anggota jemaat yang sukar untuk menolak. Menolak apa? Menolak nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Yang bertentangan dengan semangat menjaga kekudusan hidup. Sudah-sudah yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam bacaan kita ini ada pemahaman juga bahwa ada aliran-aliran lain, aliran sesat. Atau aliran gnostik yaitu yang mengandalkan akal atau pikiran, pengetahuan. Semata-mata tidak mempercayai adanya kebangkitan Kristus. Bahkan menebar ajaran palsu, ajaran sesat. Sehingga orang-orang atau jemaat disana yang tadinya percaya kepada Kristus mulai goyang, goncang, bimbang. Mau ikut ajaran yang mana? Ajaran yang selama ini diajarkan oleh Yohannes. Atau bahkan juga oleh Rasul Paulus. Atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh aliran sesat itu tadi. Sudah-sudah yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu penulis Yohannes menekankan secara keseluruhan di suratnya ini saat Yohannes bahwa fokus utama itu adalah Theos. Allah, Tuhan. Allah adalah tenang. Nah penegasannya adalah bahwa Allah adalah tenang. Menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan keagungannya. Kedudukannya sebagai tenang. Menunjukkan kehadirannya itu. Kehadirannya Tuhan. Menyingkapkan kehendaknya. Bahwa tenang yang sesungguhnya, tenang yang ilahi itu ada di dalam dunia Yesus Kristus. Jadi jikalau orang ingin percaya kepada ajaran-ajaran baik Rasul Paulus maupun juga Yohannes sendiri. Maka sesungguhnya berfokuslah pada Yesus itu sendiri yang adalah terang. Sudah-sudah yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang melakukan kehendak Allah Bapak. Dan ketika orang tidak melakukan kehendak Allah Bapak, maka orang itu ada di dalam kegelapan. Jadi dapat kita pahami saudara-saudara bahwa kegelapan itu bukan ciri khasnya orang Kristen. Hidup di dalam kegelapan bukan ciri khasnya anak-anak terang. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua. Satu Yohannes dalam bacaan kita ini, pasalnya yang kedua, satu Yohannes 2 juga menitikberakan kasih kepada sesama manusia. Bagaimana sesungguhnya pertama-tama kasih kepada Allah. Lalu kasih kepada Allah itu diwujudkan, dinyatakan dalam prinsip mengasihi sesama manusia. Yohannes mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Tuhan itu adalah lahir dari Tuhan. Lahir dari Allah, oleh sebab itu dia hidup di dalam terang Allah. Bahwa dia bukan lahir di dalam dunia, ataupun juga dia bukan milik dunia. Tetapi bagaimana orang yang lahir dari Allah? Dia pasti mengasihi Allahnya. Dan kalau dia mengasihi Allahnya, demikian juga dia akan mengasihi sesamanya. Itu kata kuncinya saudara-saudara. Kalau dia mengasihi Allah, otomatis dia akan mengasihi sesamanya. Yaitu sesama manusia. Maka mereka harus saling mengasihi karena sama-sama lahir dari Allah. Ini catatannya yang kedua. Sudah-sudara yang dikasih Allah, orang yang mengasihi Allah hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah inilah yang telah memapukan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk mengikuti dan menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah ini diberikan kepada orang-orang percaya. Karena kecintaannya. Karena kecintaan Allah itu kepada kita. Kita bisa membayangkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dikayu salib. Untuk apa? Untuk kita. Untuk saudara dan juga saya. Tidak ada umatnya. Sehingga ketika dia mengasihi kita umat manusia. Maka kita juga diminta untuk mengasihi dia. Dengan cara melakukan semua perintah-perintahnya. Dengan mengasihi sesama manusia. Dasar dan tindakan mengasihi adalah tindakan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tindakan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang menunjukkan tindakan kasih kepada dunia. Sehingga menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Untuk hidup saling mengasihi. Untuk hidup saling mempedulikan. Satu dengan yang layu. Lalu bagaimana kasih itu juga bisa diterapkan. Dalam kehidupan nyata. Dalam keluarga. Dalam kita bersosialisasi. Di tengah masyarakat. Bagaimana kita berjemahan. Ataupun juga bergerja. Sudah-sudah yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar mengasihi dia. Allah kita. Yang maha besar. Maka kita juga. Pasti bisa. Bisa. Mengasihi sesama. Meskipun mungkin orang itu membenci kita. Dia tidak suka dengan kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu. Kenapa dia tidak suka kepada kita. Karena apa? Karena mungkin dia tidak bilang sama kita. Tapi kita mampu kasih dia. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi balaslah. Lakukanlah kejahatan itu dengan penuh kasih. Sudah-sudah yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kasih itu juga boleh kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Ketika kita juga boleh melihat sesama kita. Kita butuh. Kita menolong mereka. Mereka butuh pertolongan kita. Dan apabila kita bisa membantu atau menolong mereka. Dengan apa yang ada pada kita. Maka berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Mungkin ketika kita menolong seseorang ya. Bapak ibu saudara bagi kita. A itu kecil. Tapi bagi dia itu besar. Artinya apa? Kita membawa dampak dan pengaruh terhadap orang itu. Dan ketika kita menolong orang itu saudara-saudara. Mungkin menurut kita A kecil. Sederhana. Tetapi sungguh luar biasa aja. Ketika dia menerimanya. Itu adalah pemberian yang terbesar. Yang dia terima. Artinya kita sudah menjadi berkat. Bagi orang lain. Kita tidak akan miskin. Jika kita bisa membantu dan menolong orang lain. Tetapi ketika masih ada kesempatan bagi kita. Tuhan katakan kepada kita. Lakukanlah. Penguatan baik. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada nafas. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukanlah. Semuanya itu. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudah-sudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian. Kedua ayat ini menjadi perenungan. Bagi kita masing-masing. Sejauh mana. Implementasi. Kasih dari Allah itu. Mampu kita wujud nyatakan. Dan kita praktekan. Dalam kehidupan kita. Selamat menakmati. Selamat menakmati Tuhan Yesus. Memberkati. Amin. Selamat menakmati. 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 Bapak, Ibu, Sudara, yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafat Bapak Surgawi, engkau sungguh baik Memberikan kesempatan bagi kami untuk diam sejenak Mendengarkan sabda Tuhan Kami bersama dengan keluarga kami Suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, handai tolan, jemaat Di jemaat GPB Sangkakala telah mendengarkan firman Ajarlah kami untuk melakukan firman itu Di dalam kehidupan beriman kami Dalam syafat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai Melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo Para menterinya, pimpinan di pusat maupun daerah Bahkan lingkungan di mana kami tinggal Baik kami jemaat GPB Sangkakala Yang ada di Jakarta ini Tuhan Sertailah kami juga Pelayanan kami meskipun melalui darin Kami boleh bersama-sama tetap bisa bersebutuh dan beribadah Kami tetap meninggikan nama Tuhan Bapak di tengah keterbatasan kami sebagai pelayanmu Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik Kami juga mau berdoa untuk mereka hari ini Tuhan Yang tidak dapat beribadah karena sakit Atau bahkan juga sudah beberapa hari dirawat rumah sakit Tuhan jamah mereka Tuhan pulihkan mereka Agar dengan kepulihan dan sembuh dari Tuhan Mereka boleh datang kembali kepada Tuhan Melalui ibadah keluarga Kami juga berdoa dengan kesatuan himan kami Buat keluarga-keluarga atau jemaat yang setia Untuk beribadah pada hari Rabu Mendengarkan firman Tuhan Berterima kasih kepada pelayan firman Dan juga pelayan liturgi dari tiap-tiap keluarga Di sektor 1 dan 2 Tuhan memberkati keluarga rumah tangga mereka Dan pekerjaan mereka Pertumbuhan masa kembang anak-anak mereka Tuhan Supaya anak-anak mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Melalui kami para orang tuanya Bapak Surgawi kami juga mau berdoa Sembuhkan dan jamahkanlah Jamahlah Bapak Penatua Leper Bahkan juga anak kekasih kami Rara Rombong Juga Ibu Enfi Kapo Mereka yang sudah dalam usia lanjut Para PKLU Orang tua kami, Oma, Opa, Opong kami Dan juga semua anak-anak dan cucu-cucu kami Keliharalah kami Para duda, janda, anak yatim, piatu Kami percaya dan yakin Tuhan Dalam kerinduan mereka Para orang tua PKLU Maupun juga anak-anak PA maupun PT Nanti indah tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagi kami Sehingga kami boleh beribadah lagi di rumahmu yang kudus ini ya Tuhan Bapak ada begitu banyak kekurangan kesalahan kami Ampunilah dosa kami Kami mau berdoa juga untuk jemaat kami yang berusaha Yang miras swasta Yang menjalankan usaha atau bisnisnya Dari rumah atau secara online Atau mereka yang bekerja Sementara tidak bekerja Tolonglah Tuhan Berikan semangat bagi kami Untuk tetap berusaha dalam pekerjaan kami ini Datangkanlah juga pelanggan-pelanggan Bagi usaha-usaha kami ini Tuhan Bagi ibu rumah tangga para istri Yang mendampingi anak-anak dengan pencinta kasih Melayani suami di rumah mereka Tuhan Berikan kekuatan juga bagi para istri Dalam melayani bahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak mereka Terima kasih Bapak suruh kami Banyak hal yang ingin kami pintar Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Tuhan mengetahui apa yang belum kami sebutkan Tuhan cukupkan semua kebutuhan hidup kami Terima kasih dia Bapak Di dalam pengasihanmu kami bohong Dengarkanlah doa kami Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Yadilah bendang-endungi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan segala kesalahan Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Pengucapan syukur Marilah kita mengelukapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita Serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayat 5 Yang menyatakan Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan Kamu harus mempersembahkan sedemikian Sehingga Tuhan berkenan akan kamu Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jemaat dimohon untuk berdiri Doa Persembahan Ya Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga Pada hari ini kami telah berkumpul Untuk memuji dan memuliakan namamu Di dalam ibadah keluarga Kini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapak Agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa Daripada yang telah engkau limpahkan kepada kami Terima kasih ya Tuhan Inilah doa dan ungkapan syukur kami Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita akan kembali ke tengah-tengah kumpulan kita masing-masing Marilah kita memperlakukan kasih itu Kasih dari Allah Bapak Kepada semua saudara-saudara kita Baik yang seiman dan percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Maupun sesama kita Yang belum mengenang dan percaya Kepada Tuhan Kita berdiri Kepada Tuhan Yesus Kristus Kepada Tuhan Yesus Kristus Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Serta terimalan berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menginari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus